Khabis pagi 12 Agustus 2021, Komisi 3 DPRD Tebo bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo mengecek keberadaan stok fil milik PT. NAR yang berada di Simpang Niam, Kecamatan Tengah Ilir. Pasalnya stok fil ini menjadi sorotan DPRD Provinsi Jambi karena keberadaannya dekat dengan calon nasional. Wakil Ketua 2 DPRD Tebo Syamsurizal mengatakan hasil pengecekan di lokasi stok fil milik PT. NAR ini tidak dipagar keliling sehingga bongkahan batu baranya turun ke jalan. Untuk itu dirinya meminta kepada PT. NAR untuk mundur sekitar 33 meter dari jalan karena terlalu dekat dengan jalan karena khawatir ke depan akan mengganggu aktivitas. Pemindahan lokasi ini diberi waktu hingga tahun depan karena kontrak mereka akan habis pada akhir tahun ini. Komisi 3 ini adalah mengecek stok fil PT. NAR yang beberapa minggu yang lalu banyak laporan dari masyarakat. Ternyata memang lokasi ini akan terlalu dekat ke badan jalan. Jadi kita minta dalam waktu Januari paling lambat bergeser sesuai dengan ketentuan 33 meter dari jalan. Yang kedua menjalankan Januari tadi minta dengar sendiri bahwa minta waktu 2 bulan untuk melakukan pagar. Selain mengecek di tengah Ilir, Komisi 3 DPRD Tebo juga mengecek stok fil milik PT. Winer dan A3. Pasalnya DPRD Tebo dan Dinas LH pernah merekomendasikan untuk memperbaiki limbahnya dan ternyata setelah dilakukan pengecekan, ternyata perbaikan yang dilakukan belum maksimal dan kedua stok fil ini diberikan tenggat waktu 1 bulan untuk memperbaikinya. Pasalnya limbah batu bara bisa merusak lingkungan. Kadis Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tebo, Eko, mengatakan dalam hal izin PT. NAR tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Hanya saja melihat kondisi di lapangan seperti ini membuat LH akan melakukan pengecekan kualitas air sungai di sekitar lokasi. Khawatirnya limbahnya masuk ke sungai. Tapi meskipun begitu kami akan turun untuk cek sungai-sungai itu. Kalau memang air sungai itu tercemar, baru kita ngambil tindakan ke mereka, alihkan pembuangannya. Dampak ke masyarakat? Dampak ke masyarakatnya. Dan sampai hari ini masyarakat tidak pernah ngeluhkan ada dampak dari air itu. Arief Rizal, Jambi TV